Daun kelor atau yang biasa disebut maronggi oleh masyarakat daerah Madura atau Moringa Olivera dalam bahasa latin ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Sayur berwarna hijau ini mengandung potassium 3 kali lipat lebih banyak dari buah pisang, mengandung zat besi 25 kali lebih banyak dari daun bayam, dan vitamin C-nya 7 kali lebih banyak dari buah jeruk. Adalah Meilani, seorang ibu rumah tangga di Depok, Jawa Barat yang mampu menyulap daun kelor menjadi produk olahan dalam bentuk minuman sedu, bercita rasa, dan menyegarkan. Salah satunya teh hijau daun kelor ini, yang merupakan hasil olahan daun kelor dan melalui proses yang cukup sederhana. Proses pembuatan teh berbahan dasar daun kelor ini sangatlah mudah. Pertama, pilih daun kelor yang sudah tua karena kandungan manfaatnya semakin banyak. Lalu, pisahkan daun kelor dari batangnya dan keringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa terkena sinar matahari secara langsung selama 2 hari. Kemudian, setelah kering, sangrai atau goreng daun kelor tanpa minyak. Setelah itu, bungkus daun kelor bersama dengan sedikit teh hijau agar wanginya terasa semakin harum. Daun kelor pun siap diseduh dan disajikan. Sudah sejak satu tahun belakang, Maylani telah membuat berbagai produk olahan daun kelor. Selain berguna, menambah inovasi produk kuliner olahannya juga sebagai salah satu strategi dalam memasyarakatkan daun kelor di masyarakat. Di mindset saya adalah, saya sudah paling in love dengan kelor, jadinya saya mau masyarakat tahu bahwa nutrisi kelor itu bagus buat giji, buat giji buruk apalagi. Selain teh, ibu tiga orang anak ini juga membuat produk inovasi lainnya berupa kopi daun kelor, masker wajah daun kelor, dan kapsul daun kelor. Untuk tiap kemasan, hasil olahan daun kelor ini dijual mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp70.000, dan sudah berhasil memasarkan daun kelor hingga ke luar Pulau Jawa, seperti Sumatera dan Banjarmasin. Teh ini itu ada di luar kota, mas. Lebih banyak di Sumatera, kemudian ada juga di Jogja, kemudian ada di Banjarmasin. Nah jadi, ke depannya mudah-mudahan masyarakat lebih tahu bahwa teh daun kelor itu bagus sekali buat kesehatan karena tingginya asam aminonya. Potasiumnya tinggi, kemudian kalsiumnya tinggi. Jadi masyarakat Indonesia harus tahu bahwa yang namanya daun kelor itu benar-benar pohon ajaib.